Bomber andalan Sporting Lisbon, Victor Giocares, terus mendapatkan sorotan publik seiring penampilan sensasionalnya yang kian meningkat di jagad sepak bola Eropa. Mencetak hat-trick melawan tim asuan Pep Guardiola, penampilan Giocares jelas tak bisa dianggap sebelah mata. Penampilan Ciamik Bomber berusia 26 tahun itu bahkan telah menarik minat sejumlah klub raksasa Eropa. Giocares dinilai sebagai striker muda potensial yang dapat menjadi andalan jangka panjang bagi klub yang berhasil mendapatkan jasanya. Salah satu klub yang sangat serius mendatangkan Giocares adalah Barcelona. Di tengah kondisi keuangan klub yang mulai bangkit dari keterpurukan, mendatangkan striker asal Sweden jelas bukan hal yang mudah bagi Barcelona. Selain harus bersaing dengan beberapa klub lainnya yang juga tertarik pada Giocares, manajemen Blaugrana juga harus berkutat soal biaya transfer sang pemain yang masih begitu tinggi. Menanggapi hal itu, manajemen klub asal Katalan berdali bahwa mereka telah memiliki kartu as untuk segera mendatangkan Giocares ke Camp Nou. Lalu, taktik dan strategi apa yang dimaksud? Kami coba rangkum semuanya berikut ini. Giocares Sang Berlian dari Sweden Memuji penampilan bomber asal Sweden tak berlebihan jika menyebut Giocares adalah penerus paling potensial dari seorang Zlatan Ibrahimovic. Penampilan Giocares musim ini bahkan tak terhentikan di Liga Portugal. Hanya butuh 10 laga baginya untuk mencatatkan 16 gol bersama Sporting Lisbon. Meskipun namanya tak setenar Kylian Bape, Erling Haaland maupun Lamine Yamal, namun Giocares mampu menunjukkan performa yang konsisten bahkan sejak musim lalu. Keperkasaannya dalam mencetak gol dibuktikan dengan catatan Ciamik 29 gol dan 9 asis selama musim lalu. Menghadirkan beberapa trofi bergensi bagi klub asal Portugal, Giocares dinilai sebagai nama yang paling sukses yang pernah dihadirkan dalam 3 musim kepelatihan Ruben Amorin. Kini di tengah namanya yang kian melambung. Banyak yang belum tahu jika kesuksesannya saat ini diraih dari proses yang panjang. Perjalanan karirnya di Liga Top Eropa dimulai pada tahun 2016. Kala itu, ia mampu menembus kuat utama klub Liga Sweden, Broma Potskarna. Sesudahnya, masa-masa kurang menyenangkan sempat dihabiskan Giocares bersama salah satu klub Liga Inggris, Brighton. Ia dibeli Brighton seharga 1 juta euro. Namun sayang, penampilannya yang kala itu dibawa ekspektasi, membuat Giocares harus dipinjamkan ke sejumlah klub, seperti FC Pauli di Jerman, Swan City di Inggris. Hingga tepat pada musim panas 2021, Giocares memutuskan melanjutkan karirnya, dikonverti di divisi Championship. Sporting Lisbon yang melihat bakat besar seorang Giocares, kemudian merekutnya sebagai pemain. Di sanalah Giocares mendapatkan kepercayaan tinggi, dengan insting mencetak golnya. Ia diboyong ke Lisbon dengan kontrak mencapai 24 juta euro, atau setara 406 miliar rupiah. Giocares pun tak menyanyakan kepercayaan dari publik Sporting Lisbon. Ia tampil superior di atas lapangan, selama berseragam Sporting. Giocares telah mencetak setidaknya 66 gol dari 67 laga di seluruh kompetisi, yang menjadi bukti berkelasnya sang striker, berpostur 190 cm itu. Giocares sang penerus Lewandowski Robert Lewandowski telah menjadi andalan bagi Barcelona selama 3 musim terakhir. Bomber nomor 9 itu bahkan sedang dalam kepercayaan diri tinggi, dibawah asuhan manajer Hansi Vling. Menjadi top skor sementara La Liga, keberadaannya begitu krusial sebagai juru gedor tim asal Katalan. Namun mengingat usianya yang tak muda lagi, manajemen Barcelona perlu mempersiapkan, jika mereka akan kehilangan sang bomber asal Polandia dalam beberapa musim ke depan. Apalagi mengingat kontrak Lewandowski yang akan habis tahun depan, Blaugrana sepertinya juga perlu memikirkan rencana, untuk mencari opsi pengganti dari Lewandowski. Sebagai gambaran, kontrak Lewandowski saat ini menyisakan durasi satu musim sampai tahun 2026. Gendati memiliki opsi satu musim perpanjangan kontrak, namun diakini manajemen Barcelona terbuka untuk menjual sang pemain. Salah satu opsi yang kini muncul adalah Victor Giocares. Manajemen Barcelona mengaku terpincun dengan bakat muda asal Sweden itu. Kecepatannya dalam berlari, akselerasi umpan, dan insting dalam mencetak gol dinilai sangat cocok dengan filosofi permainan Barcelona. Giocares dinilai sebagai pengganti ideal Lewandowski, yang memiliki prospek jangka panjang mengingat usianya masih terbilang muda. Meskipun telah memiliki nama-nama pemain muda berbakat seperti Lamine Yamal, manajemen Blaugrana barangkali berpikir, jika memasukkan Giocares dipadukan dengan para pemain Lama Sia, akan menciptakan kekuatan yang luar biasa. Kartu As Barcelona Gai Victor Giocares Gendati tahu mendatangkan Victor Giocares bukanlah hal yang muda, namun sepertinya manajemen Blaugrana sudah punya cara untuk mengakali situasi itu. Seperti kata pepatah, banyak jalan menuju Roma. Barcelona sepertinya punya pilihan-pilihan lain agar tetap bisa mendatangkan Giocares tanpa harus keluar dana yang besar. Dikutip dari Gold, Blaugrana diakini tengah mempertimbangkan beberapa cara tak biasa untuk memenuhi kesepakatan harga dengan Sporting Lisbon. Barca yakin jika mereka dapat menawarkan talenta muda berhasil, Victor Rocuwe yang sebelumnya diminati Sporting dengan harga Rp 30 juta pada musim panas lalu. Langkah tukar tambah itu juga didukung oleh posisi yang menguntungkan dari Barcelona. Diketahui klub asal Katalan masih memegang klausul penjualan kembali sebesar 50% Francisco Trincao yang saat ini berseragam Sporting Lisbon. Dengan dua cara itu, Barcelona bisa berharap biaya kedatangan Giocares akan semakin berkurang dan dapat mendatangkan sang bomber di Camp Nou pada jeda transfer Januari nanti. Lalu benarkah Giocares akan benar-benar berseragam Barcelona? Biar waktu yang bercerita. Terima kasih telah menonton!